2 hari tidak disingkirkan sampah menggunung di sejumlah titik di Kota Ambon. Terparah terjadi di kawasan Tanjakan 2000 serta Ahuru, Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Bahkan kondisinya semakin parah hingga nyaris menutupi badan jalan. Menggunungnya sampah sangat meresahkan warga serta pengguna jalan di sekitar lokasi. Sebab mengganggu pemandangan serta mengeluarkan bau busuk. Menggunungnya sampah di sejumlah titik ini karena kurangnya kesadaran sebagian warga untuk membuang sampah pada tempatnya. Kalau duduk di sini, lihat tampak pemandangan bagaimana? Rasa bagaimana? Bagus. Akan merasa bau, dia bau naik. Jadi ini bau dan juga mengganggu juga. Mengganggu masyarakat, tiba-tiba lalu lintas juga ya. Semoga dong pemerintah cepat ke Barsiakang untuk mengatasi masalah ini dong. Supaya jangan menimbulkan penyakit juga. Lewat-lewat di sini, lihat pemandangan seperti itu, rasa bagaimana tuh? Sebenarnya kalau tidak bisa. Sekali parah hingga juga. Sangat berpengaruh juga ya? Ya, soalnya faktor bau. Bau dan juga itu dia menghambat lalu lintas juga tuh? Lalu lintas juga. Kadang kan orang buang sampah juga tidak teratur. Memang di tempat itu kadang bisa sampai dibuka jalan, apa segala macam. Sangat mengingat sekali orang punya keputusan. Pemerintah didesak segera menyingkirkan sampah ini agar terhindar dari penyakit. Masyarakat juga diimbau disiplin membuang sampah pada tempatnya agar lingkungan selalu bersih. Muhammad Saru Sunet melaporkan dari Ambon. Terima kasih sudah menonton!